Rumah yang dijadikan penampungan penjualan organ ginjal yang digerbek polisi berada di komplek Villa Mutiara Gading, Jalan Piano 9, Kelurahan Setia Asih, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Paca digerbek polisi rumah terlihat sepi. Menurut warga, penghuni rumah tertutup dan jarang bersosialisasi. Selain tertutup, orang yang datang ke rumah sering berubah dan berganti-ganti. Saya juga kurang tahu kegiatan mereka sehari-hari. Nah, waktu itu kan yang kediaman itu kan lapor sudah ganti orang. Nah, itu ternyata ada lagi kemungkinan kan saya juga kurang tahu aktivitasnya, yaitu nggak ada laporan. Ternyata itu orang-orang yang nggak ini ya. Ya, saya juga bingung ya. Jadi mau gimana? Itu memang betul sering ganti-ganti orang datang? Iya, sering-sering ganti-ganti orang. Rata-rata apa? Laki-laki atau perempuan? Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Menurut polisi pelaku berinisial AF, diduga koordinir calon pendonor berjumlah enam orang di penampungan sebelum dibawa ke Kamboja. Satu orang pendonor dilaporkan mendapat kompensasi 135 juta rupiah dari hasil donor organ tubuhnya. Dalam menjalankan aksinya, para pendonor menggunakan paspor dengan tujuan wisata, namun setelah tiba di lokasi, mereka jual organ mereka diketahui di Rumah Sakit Militer di Kamboja. Kasus masih dalam penanganan Mabes Polri. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, INews melaporkan. Polda, Jawa Tengah berhasil mengungkap 39 kasus TPPO di wilayah Jawa Tengah. Dari 39 kasus, 46 tersangka ditangkap karena terbukti memperkerjakan orang ke luar negeri secara ilegal. Dari 46 tersangka itu, satu diantaranya ternyata mantan kepala desa di Kota Magelang, Jawa Tengah. Tersangka mengaku, sejak menjadi agen, sudah memberangkatkan lima orang untuk bekerja di Malaysia. Sementara itu, salah satu korban mengaku ditelantarkan oleh agen pemberangkatan. Korban pun telah menyetor uang 65 juta rupiah dan dijanjikan akan dipekerjakan di pabrik makanan di Haneda, Jepang. Iming-iming yang saya tertarik, mau diantar ke Jepang, sampai pabrik, sampai hasramai, ternyata ada bandara Soekarnata dilepas sendiri. Hingga pekan kedua bulan Juni, Polda, Jawa Tengah sudah berhasil mengungkap 43 kasus TPPO. Total jadi dapat saya sebutkan pada pekan kedua atau minggu kedua, untuk laporan polisi yang ditangani oleh Polda, Jawa Tengah sebanyak 39 laporan polisi, tersangkanya berjumlah 46 dan kurupannya sebanyak 1.337. Polisi menghimbau agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah percaya berangkat ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Polisi juga akan melakukan pengawasan terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja Indonesia di Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Tim Hainews melaporkan. Buat lo semua yang ingin lo kerja, utamakanlah kehati-hati ya. Pastikan dulu legalitas perusahaan penyalur dan tempat kerja lo. Jangan lantaran diiming-imingin aja besar. Lo terbuai dan jadi tidak puas pada. Sudah banyak korban tertipu lantaran janji manis gaji besar. Yang lebih ironisnya, sejumlah korban malah diperjual belikan dan dipekerjakan secara tidak manusiawi. Jika lo jadi korban atau lo melihat kasus serupa di sekitar lo, jangan ragu untuk lapor ke pihak berwajib sebelum terlambat. Jangan sampai lo atau orang di sekitar lo jadi korban perdagangan orang berikutnya. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama, dari Ed Sutanto Adi 7. Lapor Pak Polisi, masih sering terjadi balapan liar di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sudah meresahkan pengguna jalan. Mohon tindakannya, Pak. Laporan selanjutnya, dari Ed Derry 22. Lapor Pak Polisi, di sekitar Jalan Serikaya, Pondok Gede Bekasi, rawan aksi pencurian besi penutup saluran air. Mohon untuk patrolinya, Pak. Dan ditindak pelakunya. Laporan selanjutnya, dari Ed Rery 01. Pak Polisi, sering terjadi pembegalan sadis terjadi pada dini hari di Jalan Mustafa, Medan Timur. Membuat resah warga. Mohon patrolinya, Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano, bakal jadi suara. Bagi yang resah dan takut, gue bakal jadi wajah. Bagi para pengungkap kebenaran. Terima kasih.